Intro Edutorium merupakan salah satu gedung yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto No. 33, Colomadu, Karangaya. Gedung yang bertempat di sebelah utara kampus UMS itu memiliki akses yang tidak begitu rumit. Dengan ini pengunjung akan jauh lebih mudah saat mengakses Edutorium UMS. Dapat dilihat dari lokasinya yang dekat dengan Bandara Adi Sumarmo Solo dan Pintu Tol Solo-Kertosono. Tagline dari gedung ini adalah convention, celebration, exhibition, art space, and sport hall. Gedung Edutorium UMS merupakan salah satu gedung convention hall terbesar di Indonesia yang terdiri dari tiga lantai dan basement. Memiliki kapasitas di hall utama dan dua lapis tribun sejumlah 6.000 orang. Edutorium UMS juga dapat diperluas hingga mencapai kapasitas total 8.000 orang. Uniknya, ada area yang akan diproyeksikan sebagai museum peradaban Islam di Asia Tenggara. Gedung ini dilengkapi dengan pendingin udara terpusat, juga dilengkapi dengan empat eskalator dan empat lift yang berada di samping pintu utama. Edutorium UMS memiliki 10 ruang seminar di lantai dua dan musolah berkapasitas 800 orang di lantai tiga. Edutorium ini didesain ramah terhadap kaum difabel. Kawasan dari Edutorium UMS dilengkapi dengan danau buatan, danau repensi untuk antisipasi banjir, musolah, dan taman publik seluas 1 hektare bagi warga masyarakat Soloraya. Tak hanya itu, di Edutorium UMS juga terdapat playground untuk area bermain anak-anak, jogging track, dan alat olahraga. Keamanan pada Edutorium ini dilengkapi juga dengan 5 pos keamanan yang sudah tersedia puluhan CCTV. Penggunaan tenaga listrik di Edutorium UMS juga sangat ramah lingkungan. Hal tersebut dikarenakan Edutorium UMS memanfaatkan cahaya matahari sebagai salah satu sumber tenaga listrik. Ini juga sebagai salah satu wujud perhatian kita terhadap sumber daya yang terbarukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton!